Kali ini saya mau membahas sebuah sepatu yang cukup banyak di request coy Yaitu Piero Joker versi yang terbaru Piero Joker 24 langsung kita marki coy Halo teman-teman semua yang baik lagi dengan saya Rufa Rizman Dan di video kali ini saya mau bukan markising lebih tepatnya Karena sepatu ini sudah saya markising dan sudah saya bahas juga di TikTok dan di Reels Yaitu terkait dengan sepatu ini Rilisan terbaru dari Piero Dimana mereka baru saja mengeluarkan adik terbaru dari versi Joker serisnya Namanya adalah Joker 24 Piero Joker 24 Jadi ini turunan lagi dari Piero Joker 54 Yang sudah rilis sebelumnya yang menurut saya itu sepatu keren banget Tapi ketika dipakai mohon maaf nih Kalau bagi teman-teman yang punya tipikal kaki lebar seperti saya Itu harus beradaptasi lebih lagi ya Ternyata di bagian kelingking ketika saya pakai itu masih lumayan agak ada sakit-sakitnya dikit Meskipun mereka ngeklaimnya sepatu itu bakal nyaman banget gitu ya Oke sebelum lanjut bahas detailnya dari sepatu ini Pengalaman pemakaian saya dengan sepatu ini Kita markis saya dulu ya biar teman-teman tahu Dengan harga Rp 549.000 Yang bakal kalian dapetin itu apa aja coy Ini dia boxnya yang seperti ini Harganya sekali lagi adalah Rp 549.000 Tapi teman-teman jangan berharap bakal banyak aksesorisnya Aksesorisnya enggak biru enggak seperti itu coy Biru itu pasti dapetnya cuma box Kemudian suspebar Sepatu udah gitu aja gitu ya Dan ini boxnya simpel banget biru Dan ini identitas dari sepatunya Joker 24 tuh Saya pakai S43 Di sini warna yang saya jadikan contoh ini adalah Black of White Eh of apa ini Of White Gump ya Sekarang ada dua warna tuh Yang pertama tadi kan teman-teman saya sudah tahu ya Ada yang warna putih Nih ya langsung aja kita buka ada apa lagi ya Ini ada Piero meet for all Kita buka ya Nih Tuh harganya adalah Rp 549.000 Ya harga lazimnya Piero lah kalau menurut saya ya Dan langsung kita buka Tuh sepatunya seperti ini Ya teman-teman harusnya sudah tahu Karena ketika teman-teman nonton video ini Sepatu ini sudah rilis lama banget Dan sorry kalau di bagian Outsole-nya agak kotor ya Karena sepatu yang hitam ini sudah saya pakai beberapa kali Gitu kalau yang putih Belum sempet saya pakai sama sekali coy Di sepatu ini sama seperti seri Piero yang Apa namanya ya Yang Joker pertama ya Yaitu banyak menggunakan bahan sintetis coy Di sini kayak bahan ini Antara yang putih dengan yang hitam ini agak beda dikit Ya kalau yang hitam ini Ini lebih bukan tipikalnya bukan leather Leather sintetis yang glossy Tapi dia lebih ke apa ya Dope gitu ya Atau kayak bahan-bahan nopak gitu coy Tapi sintetis kayak lagi ya Di sini ada perpaduan warna putihnya Dan warna putihnya di sini ada kayak tekstur kulit jeruknya Di bagian hitamnya sini ada Piero Cuma sayang di sini Bukan emboss ya Tapi kayak apa ya Kayak DTF gitu coy Dan di sini ada menggunakan bahan mesh juga Ini di bagian depan sini juga menggunakan bahan mesh Yang artinya sepatu ini ketika dipakai Dia akan memberikan sirkulasi yang cukup baik Cuma di sini yang unik adalah Pemasangan label wovennya Pemasangan label wovennya itu gak pas di tengah coy Tapi di samping sini Tuh ada biru-biru-biru Dan kemudian kalau kita balik Polosan aja Saya kira awalnya Karena di sini pemasangannya gak simetris ya Bakal ada misit siapa Ternyata ya polosan aja Sayang sih kalau percaya Percaya kan di sini kan ada misis apa gitu ya Daripada polos gini doang kan Gak enak melihatnya gitu ya Dan hasilnya di bagian sini Dia agak nyamping juga ya Atau misalkan ini Ganti ke sini kan enak gitu ya Tuh ada size saya dalam patika Panjangnya 28 cm Kemudian di bagian liningnya sendiri Full ini semuanya Sampai bagian ujung-ujungnya Ini full menggunakan bahan mesh Yang artinya ini cukup kulit tebal Cukup nyaman ketika dipakai Kalau dibandingkan dengan seri Biru Joker yang pertama Sepatu ini sedikit lebih berat Karena apa Di bagian sole-nya Dia udah dilapisi dengan rubber Sini ya Kalau yang Biru Joker yang versi pertama Itu kan Bener-bener ya sole pylon Dan gak ada rubbernya Yang membuat sepatu ini punya nilai plus Yaitu gak licin ketika dipakai Jalan ya Terakhir untuk talinya sendiri Dia tipikalnya adalah round list Atau tali bulat gitu Cuma menurut saya Talinya Apa ya kok Tesannya mohon maaf ya Tesannya sama sekali gak premium Coba kalau misalkan talinya Dibuat lebih premium lagi Menurut saya Ini bakal kelihatan banget sih Jadi Sangat worth it Dengan harga Lima ratusan ribu rupiah Menurut kalian gimana Dengan harga Lima ratus sepat puluh sembilan ribu rupiah Sekali lagi sepatu ini harganya Lima ratus sepat puluh sembilan ribu rupiah Dan setahu saya Jogger itu selalu di angka itu Baik jogger versi pertama Juga lima ratusan ribu rupiah Jogger yang lima empat Juga lima ratusan ribu rupiah Bahkan yang pakai sweat Itu harganya enam ratusan ribu rupiah Untuk yang jogger ini Lima ratus lima puluh ribu rupiah Gitu ya Ya masih angka yang jogger banget Gitu ya Tapi Dengan detail-detail yang diberikan Kalau menurut saya Ini bisa saya katakan Sepatu yang cukup worth it Tambah kalau misalkan teman-teman mau Serius cari di e-commerce ya Misalkan teman-teman pengen punya sepatu ini tuh Itu terkadang di beberapa reseller Piro Itu harganya sudah beda-beda coy Ada yang mungkin ngejual di angka empat ratusan ribu rupiah Kayak dulu tuh Saya beli Piro Jogger yang Seri delapan tahun Itu kan harganya lima ratusan ribu rupiah Tapi ketika saya cari di e-commerce Itu harganya cuma Berapa ya Tiga ratusan atau pat ratusan ribu rupiah gitu Dan dari segi desain Jujur Sepatu ini Itu saya suka banget gitu ya Apalagi ini coy Ya kan baru rilis dua warna ini ya Ini warna yang white cloud gum Eh gimana sih Cloud white gum Atau apa sih namanya Jangan lupa Kemudian yang ini adalah Yang warna hitam putih Seperti itu lah Jujur dari kedua warna ini Yang paling saya demen adalah warna putih ini coy Entah kenapa ya Warna putih dengan desain yang seperti ini Itu pas banget gitu Cuma ada satu hal disini Ini saya kurang begitu suka Dan kenapa harus ada detail seperti ini gitu ya Coba teman-teman perhatikan Tuh di bagian sini Ini saya kira cuma ada di satu sepatu Ternyata baik sepatu putih Maupun sepatu hitam Ini ada yang bagpat seperti ini tuh Kayak potongan Jadi di bagian list guard ini Kayak ada potongan Akhirnya Ujungnya ini Nggak rapi coy Dan ini Bakal apa ya Bakal nanti Lama-lama kalau dipakai Dia bakal rusak Dan ini bakal Melebar banget loh Apa namanya Kayak Jebolnya Bukan jebolnya ya Pokoknya Copotnya ini coy Ini bener-bener part yang Ngapain Kenapa nggak harus dilurusin sekalian Langsung jeblet Kenapa harus ada di lubangi ini ya Jadi bumoran Untuk sepatu ini gitu ya Kemudian yang kedua Nah teman-teman Lihat dari atas coy Jujur Ketika saya pakai sepatu ini Sering banget kesandung Di bagian Apa ya Saya ngomongnya Saya kurang tahu Bagian soulnya Ini bagian depan Itu kan kayak Saya bener-bener lebar Banget coy Itu yang saya beri panah Itu sering banget Disini saya keinjek sendiri Dan akhirnya kayak Kesandung-sandung gitu Sering banget Jadi menurut saya Kayak terlalu wide Terlalu lebar Jadi kalau misalkan Dibuat lebih ramping Lebih slim lagi Menurut saya bakal Enak banget Dan secara visual Bagus coy Dilihat dari atas Kalau ini kan Dilihat dari atas Kayak Jelebar Kayak apa yang jelebar itu ya Kayak lebar banget Terlalu wide gitu ya Yang membuat sepatu ini Looknya itu Bakal jadi bulky Padahal kalau kita lihat Dari samping Sepatu ini kan Secara shape itu Klasik banget Dan ramping Kemudian sepengalaman Saya pakai sepatu ini Bisa saya katakan Nyaman banget Jadi mereka itu Punya tagline Nyaman 24 jam Itu menurut saya Tagline yang Sangat berlebihan sih ya Karena gak mungkin juga Kita pakai sepatu Selama 24 jam gitu ya Mungkin mereka menandakan Sepatu ini Kalau misalkan Mau dipakai sehari-hari Bakal nyaman terus gitu coy Menurut saya sih Itu ada benernya juga Karena emang sepatu ini Cocok banget buat tipikal Kaki yang lebar Baik segini dulu Untuk video kali ini Semoga sedikit banyak Bisa memberikan gambaran Ke teman-teman Kali aja Ada yang udah Pengen banget Punya sepatu ini ya Pierrot Joker 24 Ada warna hitam putih Dan juga ada yang Warna putih-putih ini Ini warna yang Paling favorit saya Ya Dekat segala plus minusnya Udah saya sampaikan tadi Menurut kalian gimana Coba komen di bawah ya Dan buat teman-teman Yang mau beli sepatu ini Untuk linknya Udah saya letakkan Di kolom deskripsi di bawah Saya carikan Harga yang paling murah Dengan tuku yang amanah Terima kasih teman-teman yang udah nonton Enaknya di next content Bahas brand apa lagi Comment di bawah juga ya Salah mendukung bander dan Pakai berlokal Karena lokal istimewa Saya Nori Fadishman Thanks for watching Stay positive And you're the baby brighter See you next time